jadi the conclusion of our trip to Tengganu is not about the place is not about the food only yang bikin beda dan berkesan dan yang bikin tiri itu adalah the people some of the subscribers also recommend us to buy this roti ternyata ini namanya roti pound 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 wow p-a-u-n pound no, nggak ada d-nya, pound oh, pound nah, ini ini roti ya, roti, roti biasa roti biasa oh, gitu pak, rasanya beda oke, misalkan kak rata soft rata-rata soft soft and tender iya loh, dari luar keliatan lembut ya ini oh ada isinya kakak ada isinya kakak ada dalamnya, ada isinya kakak ada kakak ada kakak ada kakak ada kakak tapi lembut oke, coba bingilas tapi temanannya fluffy fluffy hmm baca hmm walaupun tak ada isinya tapi rasanya manis enak enak rasanya minum teh pakai ini iya, rasanya minum teh iya, rasanya minum teh hehehe oke kadang saya telup pakai teh waktu itu betul, atau kopi kopi, iya lagi sedang hmm aziz oke bapak 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 aziz actually, ini ini looks familiar looks familiar but let's try the taste roti paun smells good smells good smells good wangi, harung ya pak iya, apa wangi susu ya wangi susu ya bukan gak ini, maksudnya maksudnya di roti wuhh 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 ini dimakan susu wuhh wuhh milky milky, iya, milky ini susunya banyak banget mister wuhh tapi ini tetap pakai apa, pengembang roti apa, apa ya apa, apa namanya pengembang roti baking powder ragi kalau bahasa misalnya ragi pengembang roti iya, iya pakai itu tapi yang bikin dia rici itu susu dan gulanya wuhh wuhh roti pound salah satu subscriber juga selain makan frut rokok-rokok jika kita ke Terengganu ada roti pound kalau ini di Indonesia namanya roti sobek hmm roti kasur ya roti kasur ya roti bantal karena bentuknya ada bantal roti sobek karena dia makan jadi sobek bener-bener iya kan look familiar but we don't have another taste first bite tersebut lahir apanya lagi hmm hmm wow wangi masu tuh semerbak wanginya milky betul sih need coffee or need the hehehe enak-makanya agak-agak sebutnya stop stop disini tapi ini salah satu cemilan buat perjalanan itu sangat recommended karena lumayan mengenyangkan hmm tapi bedanya mister sama yang di Indonesia hmm aku gak tau ya ini bedanya aku tuh ngerasa kalo yang di Indonesia tuh very padat hmm hmm dia padat jadi ketika kita makan-makan tuh kunyahannya tuh gak cukup sebentar gitu kalo yang ini kayaknya aku masih bisa nambah hehehe 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 gak hanya ini yang kamu nambah kasih dadang aja kamu 2 tirin sarapan loh kenapa kamu sangat berpindahal? hehehe compared dengan roti ini roti ini adalah portion even the big portion aja kamu nambah gitu loh hehehe aku aja nambah kok aku dimarahin hehehe 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 metal hehehe 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 iya makan roti paon dengan beautiful senedis and views of Malaysian Jalan Tol is it sell in Trongkana sir? Tengah 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 Masya Allah Tengah ini experience yang sempurna yang sempurna yang sempurna lagi perfect kalo ada kopi kopi hangat tapi ya tapi ini sudah 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 bagus Alhamdulillah ini sudah bagus ikon sudah bagus nggak sudah bagus kita yang habiskan ya nah hehehe Astaga Allah Nanti aku siap deh Ini lontar atau enak nih Secara kita golongan darah bimis terbenar Benar Tak boleh kenyang-kenyang nih Betul Nanti kita bisa terlulap Semanjang jalan Astaga Ini tiga loh jis Terima kasih Wow Wow Lapar banget Sebenernya udah Gue aja masakkan ini kaji dah deh Kalau kaji kaji kita Pasar gratis Pasar gratis Pasar gratis Masya Allah Tapi semoga ini ya Berapa buat ibunya Buat abangnya juga Buat abangnya juga Buat pedagang pasar yang ada di sana juga Pasarnya kan mau dipindahkan kan Eh Itu pasar Mayang Tadi itu pasar-pasar Capang 3 Buat abang Amin 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 Yang berkesan dan yang bikin teiri Itu adalah Ngerti orang Ngerti orang Kemana pun kita berkunjung Kebelahan dunia Mana pun kita berkunjung Yang paling akan membuat berkesan Adalah karakter manusianya gitu Datuk sedar Dari situ lah kita bisa menyimpulkan juga Semaju apakah negaranya Dilihat dari Sebahagia apa Orang-orangnya Betul Sekali lagi Terengganu membuktikan bahwa Malaysia adalah sebuah negara yang maju Dan It's a very promising country Dilihat dari betapa bahagia dan dan rela berbaginya mereka kepada orang yang bahkan belum pernah dikenal oleh mereka jadi, melalui kualitas setiap orang dari negara itu, kan? jadi, semakin mereka sedih, semakin mereka marah-marah, semakin mereka tidak sabaran kita bisa lihat kualitas kualitas dari pemerintahnya kualitas dari pemerintahnya juga, gitu, bagaimana mereka mengatur masyarakat sebenarnya, marah dan kecewa ataupun rushing yang mereka lakukan itu adalah pelampiasa melalui keputusan yang mereka lakukan kehidupan, betul iya betul, jadi semakin kita lihat orang yang lebih baik, kualitas yang lebih baik akan menjadi betul, itu meralui iya, itu cinta saya iya, betul, betul semakin kita lihat orang yang lebih baik, kualitas yang lebih baik akan menjadi kualitas yang lebih baik, seperti itu wow, Masya Allah betul, semua keputusan yang diberikan kepada rakyat itu ada cerminan dari kebijakan pemerintahnya iya, orang yang bisa mencerminikan apakah mereka ingin menjadi gembira, atau sedih, atau mengecewakan, atau sesuatu lainnya tapi, pasti ada peran dari pemerintah disini nah, pemerintah bisa kasih reinforcement terhadap hal apapun yang di, yang dijalankan oleh people di sebuah negara gitu, dan itu bisa menentukan kebahagiaannya betul, aku kaget ternyata petugas kebersihan di pasar itu, bukan digaji oleh ee, penghutang-penghutang dari iuran ya iuran yang penjual tapi dari teks tapi dari teks yang pemerintah dapatkan, dan balikin kepada rakyat betul, kalau di Indonesia ee, aku tidak ingin mengecewakan negara aku tapi, yang ada di paradigma kita adalah gini teks kita untuk apa sih? untuk membuat sesuatu yang baru untuk membangun sesuatu yang baru itu sangat berguna untuk orang-orang juga tapi disini yang, apa mengacaukan paradigma aku tentang itu adalah teks untuk mengecewakan apa yang kita sudah punya iya betul? jadi apa yang sudah ada, kita optimis kita tambah apa yang baru apa yang belum ada, kita improve gitu, jadi tidak serta-mertat senantiasa apalagi ini terganu aku bilang, cukup aja lah semua bangunan ya cukup saja ada semuanya gitu jadi tidak perlu apa yang belum ada mall, bikin mall ee, ee, pawagam belum ada pawagam nah bangun pawagam gitu bangun apa yang baru bangun, tidak tidak betul, betul ini petugas kebersihannya setiap jam 8 atau jam 9 pagi, mister suit all the floor iya jadi ketika kita berjalan tidak khawatir kita akan menginjak apa sampah apa atau apa gitu clean semuanya jadi sangat terpelihara dengan baik pemerintahnya juga sangat responsable betul benar-benar tahu apa yang harus lakukan lakukan untuk menghabiskan tax dari orang lain juga jadi sirkulasi ekonominya tuh berputar disitu-situ aja gitu betul jalan ya capitalnya ya bisa didapatkan dari tax kemudian pembangunannya untuk orang lain juga duitnya untuk balik lagi ke rakyat sepertinya itu itulah ketika itulah yang akan terjadi ketika pemerintah, pemerintah menetamkan orang lain sebagai orientasi mereka betul dalam membangun pemerintah mereka sendiri jadi itu pemerintah yang berurang pemerintah betul boleh kata itu wow gak ada sampah sedikit pun kita lihat tadi padahal itu pasar-pasar itu sama kayak terminal bus gitu gak mungkin gak ada sampah gak mungkin gak ada orang merokok seperti itu tapi gak ada orang merokok mister gak ada sampah seperti itu dagangnya semua harum, wangi cantik-cantik pedagang orang terengganu Allahu Akbar seperti kalau di kita tuh pejabat kantoran itu sebenarnya guys untuk benar, untuk benar benar-benar seperti kacau seperti kacau bingk-bling oh my God Allahu Akbar kalah di pejabat kantoran di tempat kita gua, apa tadi kulak di Aren, di Malacan gitu ya pake sofflet iya, pake sofflet pake limukanya, Pak mukanya pake perawatan gak kayak kita ya pedagang-pedagang kita tuh kayak looks very tired Alhamdulillah kita bisa datang untuk berdagang gitu betul tidak memperhatikan penampilan gitu ya itu sebenarnya itu part of the marketing mister betul membuat pembeli merasa selesa, nyaman melihat kita gitu itu salah satu service yang diberikan betul, betul betul semoga bisa terinspirasi juga ya betul, jadi tapi kebetulan umi saya juga pedagang apa namanya menjual kita pun harus happy gitu loh karena kita harus membuat pedagang pembeli kita juga happy dari diri kita terima kasih 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 terima kasih